Buat kalian yang lagi nyari makeup bagus dan terjangkau, aku mau rekomen 5 produk favoritku dari O2O. Yang pertama itu ada O2O Picnic, makeup clay gitu yang bisa dipakai di bibir, pipi, dan mata. Makeup clay ini tuh pigmented, dan waktu aku apply di kulit aku, warnanya ngeblend sama warna kulitku. Finishingnya lebih ke natural soft, dan ini biasa aku suka banget pakai sebagai eyeshadow dan blush. Next, ini ada O2O Sating Powder, dia tuh ada 2 varian, yang ada shimmernya sama yang polos. Ini aku cobain yang ada shimmeringnya gitu, dan ini aku sukanya mengkilap-ngkilapnya tuh soft shimmer aja. Dan ini juga tahan lama, aku pakai buat kerja dari pagi sampe sore, pas pulang mukaku tuh masih halus. Terus ini ada juga blush dari O2O, yang aku suka ini waktu kita ambil pakai brush. Ini tuh nggak powdery sama sekali, jadi waktu kita apply, warnanya tuh nggak langsung tiba-tiba teranggi tuh. Jadi soft, dan jadinya finishingnya tuh natural. Dan ini juga ada produk yang aku baru denger, yaitu Brow Styling Soup. Dan ini kalau kalian beli, juga udah sepaket sama alat cukur alisnya. Ini aku sukanya, karena dia tuh bisa ngebantu bikin alis kita tuh lebih rapi dan lebih stand out. Dan ini juga bisa dipakai buat dibulu mata, biar dia tuh lebih tahan nantiknya. Loss, ini sebenernya kayak 3 item ya. Jadi ada eyeliner, mascara, sama ada penjepit belum mata. Pertama aku suka banget sama penjepit belum matanya, karena gripnya itu enak banget. Terus dia juga ada penahannya gini. Dan padding buat penjepitnya juga, dia tuh tebal. Jadi kalau misalnya kita tekan gini tuh dia nggak gampang rusak ya. Nggak kayak langsung masuk ke dalam bekas banget gitu loh. Ini eyelinernya aku suka, karena buat aku yang nggak jago pake eyeliner, ini tuh gampang banget ya buat dip apply. Kalian lihat ya. Ini mascaranya, aku suka banget sama desainnya. Dan kalau kalian lihat ini, brushnya waktu di apply itu dia nggak nggumpal. Dan bikin belum mata kita lebih bervolumen lebih panjang.